Pemirsa di Kabupaten Ponorogo ada rumah makan berkonsep jadul. Selain konsep rumah makan, menunya juga jadul yakni sambal blondo, yakni campuran ampah santan dan dibadukan dengan rempah-rempah yang saat ini jarang ditemukan. Makanan tradisional kini kembali menemukan tempatnya di hati masyarakat. Di Ponorogo, semua rumah makan baru dengan konsep unik telah dibuka menjawab kerinduan akan sajian-sajian khas masa lalu. Warung makan tersebut bernama Ayam Blondo dan berlokasi di Jalan Gatut Kocok, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Mengusung konsep nostalgia, Ayam Blondo menempati sebuah rumah lama yang telah diubah menjadi tempat makan yang nyaman. Dapurnya berkonsep jadul yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakarnya. Penggunaan kayu bakar ini menjadi solusi saat kelangkaan gas LPG terjadi. Menu adalan dari Ayam Blondo adalah sambal blondo yang dipadukan dengan ayam goreng dan sambal bawang. Sambal blondo sendiri merupakan ampas yang tersisa dari pembuatan minyak kelapa yang diolah menjadi lauk yang lezat. Proses pembuatannya tidaklah singkat, memerlukan waktu hingga 6 jam. Blondo dibuat dari rempah-rempah khusus yang dihaluskan dan dicampur dengan santan kelapa tua. Jadi, tulisinya kita itu sebenarnya kepingin menghentikan menu blondo itu kan sebenarnya menu lama ya. Menu lama, banyak orang-orang dulu mungkin pada ingat kalau zaman dulu itu masa aja dengan blondo aja udah cukup. Akhirnya, karena kita itu konsepnya ingin pulang ke rumah. Kalau disini menu yang menjadi andalan ya, seperti ayam blondo, ayam goreng yang diberikan ke sana. Yang dari ulahan santan, kemudian dimasak, sehingga jadi cocolan lah. Hidangan utama yang menjadi favorit adalah ayam blondo. Ayam goreng yang disajikan dengan sambal blondo ini semakin lengkap dengan tambahan sambal bawang di sampingnya menciptakan sensasi pedas yang nikmat. Kombinasi ini tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga membawa pengunjung kembali ke masa kecil mereka. Ini ada nyoba yang menu baru tadi, tari pedas. Sini yang ayam gorengnya, lengkap sama sambal blondonya. Nah ini favorit, ini ikan asap, ikan pe ini mas. Namanya kalau nggak usah saya rekotoan yang tadi. Pedasnya joss, ngantak. Rekomendat nggak? Ya, coba sini ya. Rasa blondonya bagaimana buat tadi? Kalau ini blondo ini ciri khasnya sini, ini apa ya, kelapa-kelapa yang disampai gurih gitu. Jadi apa, cita rasanya ada gurih manisnya ketemu sambal bawangnya yang pedas. Ayam blondo bukan sekadar tempat makan, tetapi juga sebuah perjalanan kembali ke masa lalu di mana kehangatan dan kesederhanaan menjadi bagian dari setiap hidangan. Bagi pecinta kuliner tradisional, ayam blondo di Ponorogo adalah destinasi yang wajib dikunjungi.